Halo teman-teman, jumpa lagi di konten karir review dengan ODID. Kita kali ini kedatangan tamu spesial, Bang Fatrian, yang akan membahas proyek manajemen dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan. Halo Bang Fatrian. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam pagi siang, tergantung nanti dilihatnya kapan. Oke, Bang Fatrian, mungkin kita bahas dulu, proyek manajemen itu sebenarnya apa sih? Dan apa sih pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill proyek manajemen? Banyak ya, kalau proyek manajemen sendiri mungkin, buat textbook nih ya, kalau textbook dari PMBOK itu, Project Management Body of Knowledge, jadi intinya itu suatu bidang ilmu, disiplin ilmu, di mana kita memanage proyek, proyek itu sebenarnya kan, apapun itu kita bisa sebut proyek ya, asalkan time frame-nya jelas, dan kita harus mendeliver apapun, apakah itu produk, apakah itu service, atau suatu hasil, suatu result. Jadi sebenarnya kita bikin proposal, kita bikin suatu output pun itu bisa dibilang proyek, asalkan time frame-nya jelas. Jadi sebenarnya semua proyek itu sebenarnya bisa diaplikasikan lah, project management. kalau di Indonesia mungkin yang saya sering lihat ya, terutama di IT ya, di bidang IT sama di bidang konstruksi, itu yang paling sering kita dapetin. Jadi untuk teman-teman yang di IT, pasti proyek manajemen ada sertifikasinya macam-macam juga tuh, ada yang PMB, ada yang Prince, ada yang macam-macam, itu segala macam itu kan, ada lembaga-lembaga sertifikasinya lah. Nah, situ tergantung teman-teman, di mana industrinya, nah di situ biasanya ada kebutuhannya gitu di situ. Oke, tapi kalau di Bang Patrian ini lebih project management dikonstruksi ya? Betul, kita konstruksi, saya kebetulan di bidang teknologi pengolahan air, jadi memang dari awal banyak di situ, jadi kita mengkonstruksi instalasi pengolahan air, air limbah juga, ada beberapa pengalaman ada di seluruh Indonesia. Oke, oke, oke. Nah, selama menggeluti bidang yang kaitannya dengan project management ini ya, apa pengalaman yang paling berkesan nih? Atau mungkin bisa diceritakan nih, bagaimana pertama kali merintis karirnya? Kalau pengalaman paling berkesan, sebenarnya tuh proyek itu nggak ada yang sama ya, jadi kebetulan udah lumayan lah, saya yang handle project mungkin ada udah puluhan lah, yang bisa saya inikan, dan itu macam-macam lah, pertama kali saya terjun ke proyek itu, bener-bener sama buat saya dulu, disuruh ke side, nggak dikasih apa-apa tuh, cuma bisa dibilang, kamu besok running ya, plannya harus produksi gitu kan, tapi saya ke situ tuh, masih belum selesai, ada masalah material lah, ada masalah manpowernya, kurang lah segala macam, jadi, itu sih, kita tuh untuk project management, sebenarnya paling penting itu ya, harus tahu skopnya, dan kadang-kadang, itu yang menantang itu, bagaimana semua tim di proyek itu, semua stakeholder itu bisa ngerti lah, sebenarnya masing-masing sebenarnya itu seperti apa gitu, itu sih yang sering ketemu, biasanya setiap proyek itu, tantangannya di situ, bagaimana memanage skop gitu. Ada proyek yang paling menarik, atau paling tidak terlupakan? Wah, tidak terlupakan itu waktu saya ini ya, bangun, itu bener-bener perintis ya, waktu itu di Smelter, di Kalimantan Barat, sekitar 4 jam lah, dari Pontianak, itu bener-bener perintis, belum ada apa-apa, jadi kita harus bikin raw water treatment plan ya, itu ngambil airnya dari sungai gitu kan, jadi, belum ada jalan, belum ada apa, kita harus jadi dulu gitu kan, plan, pabrik airnya harus jalan-jalan dulu gitu lah, nah itu, kayaknya 3 bulan ya di sana ya, jadi bener-bener tinggal bangun gubuk dari rumah sendiri, pakai jenset, segala macam, air juga ngambil dari sungai di belakang, itu kan bener-bener, bener-bener agak survival sih dulu di sana. Oke, wow, 3 bulan, lumayan juga ya. Oke, nah, kalau ada teman-teman yang mau merintis karir nih, di bidang project management, atau jadi project manager ya, itu bisa punya background, atau memilih pendidikan, jurusan, atau punya skillset tertentu, ya tadi sudah disebutin ya, sertifikasi-sertifikasinya apa aja ya? Kalau saya kan kebetulan karena saya di PMP ya, project management profesional, dulu sih saya memang, kebetulan dikursusin sama kantor, meskipun sertifikasinya ngambil sendiri ya, tapi, itu memang, jadi sistematis lah, cara kita berpikir project itu, cara manager seperti apa gitu kan, ada area-area, yang mesti kita ngerti, teori-teorinya, terus proses-prosesnya gitu kan, dan kemudian, inputnya apa yang dibutuhkan, terus outputnya apa, terus tools sama tekniknya, di situ sih, kalau dari sisi background sebenarnya, apapun backgroundnya kayaknya bisa ya, terutama mungkin sih ini, project management itu, karena sifatnya kan lebih ke arah, generalis ya, mungkin teman-teman yang, yang apa, lebih pengen jadi manager, manager, atau mungkin arahnya pengen, apa ibaratnya, ya tahu sedikit, tapi tahu semua gitu loh, itu mungkin, kalau teman-teman yang passionnya di situ, ya cocok banget untuk, untuk ngambil sertifikasi project management sih. Oke, oke, oke. Kalau kaitannya dengan soft skill yang dibutuhkan nih, ya pasti seorang generalis nih, kuatnya di soft skill nih ya kan, tahu hard skillnya dikit-dikit, tapi dia bisa connecting the dots satu sama lain nih, apa aja menurut Bang Fatrian nih? Kalau saya, kalau saya pernah baca juga ya, untuk jadi project manager yang andal itu, sebenarnya, hampir 60 persen, mungkin 70 persen waktunya itu, diluangkan untuk komunikasi. Jadi sebenarnya, skill paling penting itu ya communication management. Jadi gimana caranya, ketika manajemen menyampaikan sesuatu, informasinya itu bisa langsung diterima gitu kan, karena itu skill yang gak gampang, itu sebenarnya akan, kalau kita di project kan, lokasinya beda, orangnya beda, customer-nya beda, pasti ada barrier kan, cara kita menyampaikan informasi, ada barrier kultur lah, ada barrier, mungkin barrier-barrier lain lah, yang persepsi orang udah berbeda gitu kan, itu gimana caranya, ya tugas utama project manager, tadi, kita kalau gak bisa, kalau gak pandai berkomunikasi, artikulasinya gak bagus, problem tuh, jadi bisa buang-buang waktu kan, akhirnya schedule molar, terus kita juga, dari sisi tadi, scope management, lingkup kerjanya juga jadi berantakan, cara kita handle, anak buah di bawah gitu kan, itu kan beda loh, kita ngomong sama customer, sama ngomong sama tim yang di lapangan, itu kan ada, bahasa yang beda, yang harus kita punya gitu kan, iya, kita gak bisa, kita gak bisa pakai bahasa yang sama, itu sebenarnya, dari sisi itu, dan sensitif sih, seorang project management, dia harus lebih sensitif lah, menangkap, membaca lah, membaca, situasi gitu kan, kondisi timnya bagaimana, kondisi stakeholder, karena kan semua project itu, kita perlu ada namanya stakeholder, stakeholder kayak semacam, stakeholder identifikasi lah, jadi kita tahu sebenarnya, semua stakeholder itu sebenarnya siapa aja, dan kita pengen, sebenarnya hubungan kita sama stakeholder itu, pada saat proyek selesai itu seperti apa gitu kan, apakah ada yang perlu kita improve relationship-nya, apakah ada yang perlu kita maintain aja, atau mungkin ada yang perlu, oh yang penting dia keep informed gitu lah, dia gak usah terlibat banyak gitu, ada dari sisi itunya sih, jadi kita, people management itu, ya lumayan penting sih, jadi seorang project man, oke jadi human relation skill ini, diperlukan sekali ya, mengidentifikasi stakeholder, yang bermacam-macam, kemudian juga ngobrol, dengan teman-teman di lapangan, ini ya, dengan bahasa yang berbeda tentunya, gitu ya, harus beda, karena gue pernah ngalamin, kalau kayak gini pasti select, tapi itu juga ini juga sih, di proyek itu sebenarnya, kalau kita select itu, kalau kita, kalau itu istilahnya apa ya, storming ya, kalau di teori organisasi, memang tahapan kita harus storming dulu, dari itu kan, asalkan kita tuh bener-bener, storming ya, diskusinya atau arguenya tuh, berdasarkan fakta gitu loh, bukan jenang personal, atau nyerang apa gitu, itu sebenarnya, tahapan yang perlu tuh, jadi kita lebih bonding, dan kita lebih tahu, oh sebenarnya kalau gue deal sama, sama project engineering ini kayak gini, atau sama vendor ini kayak gini gitu loh, jadi, kedepannya tuh bisa lebih efektif lagi, cara kita engage-nya. Oke, 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 oke. Selain komunikasi apa lagi, Bang Patrian, yang perlu diperkuat nih? Sebenarnya mungkin dari sisi network ya, jadi kalau project manager, kalau gue dari sisi konstruksi kan, kita perlu banyak dealing sama vendor, sama partner, dan dari sisi customer juga kan ada kalanya, ketika kita, kalau di sisi konstruksi kan, project itu kan ada pipeline-nya lah ya, kita gimana caranya, bisnis bisa muter terus, nah kalau kita bisa eksekusi project dengan bagus, otomatis kan referral kita, bisa berkembang ya, nah itu salah satu yang penting sih, gimana kita jaga network, jaga reputasi, jadi bisnis kita bisa jalan terus. Oke, oke, oke. Kalau kaitannya dengan manage the network-nya sendiri, apa project ya, dan timeline-nya nih, ada tools tertentu yang sering digunakan? Kalau saya sebenarnya kan, karena di PMI itu kan ada ininya ya, ada website-nya ya, jadi kita di situ ada kayak semacam, kayak semacam sosmedik gitu lah, kita bisa add temen, kita bisa nanya-nanya gitu kan, dan itu tiap tahun juga ada kayak semacam webinar lah, yang di globalnya, di Indonesia pun ada, namanya PMI chapter Indonesia, itu dia banyak-banyak mengadai kegiatan-kegiatan, jadi minimal kita selalu terupdate lah, kalau kita ikutan itu kan, ada webinar kah, atau ada SIMEX, namanya SIMEX Symposium dan Expo gitu kan, tiap tahun diadakan, jadi minimal sih, saya sih belum pernah datang sih ya, cuma minimal terupdate lah, apa yang disampaikan, kita bisa dana presentasi-presentasinya, dan dari situ sih kita bisa jaga, apa namanya, up to date lah, sama perkembangan di dunia project management. Jadi di situ sarana networking, dan peluang-peluang baru ya, selain upgrade ilmu juga ya, oke, sudah ada komunitas profesinya ya. karena project manager itu, tadi ini, biasanya tuh sertifikasinya bukan cuma satu, biasanya tuh banyak, ini berupa, apa aja tuh? yang lu tanyain kan, jadi, kalau memang kan, project manager, product manager, ini sering dengar ya, product manager, mungkin kemarin radix ya, yang diinteres, itu kan agak sedikit beda ya, kalau product manager lebih ke arah agile, lebih ke arah interaksi terus-menerus ya, nah kalau project manager, sebenarnya bedanya, kita tuh timenya harus fix, bisa juga sih, ada approach, kita bisa eksekusi project, dengan teori agile gitu loh, cuman intinya, kalau project management itu ya, time frame-nya fix gitu loh, kita udah tentukan di awal, kalau ada perubahan ya, itu nanti masuk ke change management-nya lah, nah kalau dari sisi, jenjang karir ya, biasanya setelah project manager itu, ya kita bisa jadi program manager, atau, di berikutnya lagi, jadi portfolio manager, nah itu project, program manager, portfolio manager itu bisa, bisa title-nya bisa beda-beda sih, ada yang country manager, ada yang country director, mungkin juga regional director, karena kan pada intinya dia, manage portfolio ya, manage portfolio, misalkan kalau di water treatment itu kan, kita ada kayak semacam, bisnis kita itu, bisa bentuknya, nggak cuma jualan produk ya, tapi kita bisa juga bentuknya konsesi, jadi kita kayak semacam PDAM lah gitu kan, punya kelas pengelolaan air, kita kontrak dengan pemerintah, selama 25 tahun, habis itu kita transfer, nah selama 25 tahun, itu kan berarti jadi portfolio kita ya, itu kan skill yang dibutuhkan beda tuh, antara, ada irisannya sih, antara project management sama tadi portfolio manager, jadi disitulah jajah karirnya, sebenarnya kalau sudah levelnya menanjak, nanti ya akan manage ke arah, lebih ke arah portfolio seperti itu, lebih banyak dari finansialnya, lebih banyak dari sisi, apa namanya, manage tech foldernya lah, yang lebih high level gitu. Jadi portfolio manager ini, lebih ke operation juga ya? Betul, betul, jadi lebih luas lah lingkungnya gitu, Oke, 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 nah, tadi kita ngomongin water treatment ya, lebih spesifik nih, project management di water treatment, apa yang menarik sehingga Bang Fatrian, memilih bidang ini ya, di air ya? Kalau saya biar beda sih dulu, soalnya teman-teman waktu, waktu lulus itu harga minyak kan, dari saya lulus 2009 ya, 2009 itu harga minyak di atas 100 tuh, jadi memang booming banget, masuk WLNG situ kan, Konopo Filip, Chevron, Total, Utamina juga buka, buka apa namanya, buka bimbingan provisor, janya setahun 3 kali apa, oh sering banget lah gitu kan, sakit boomingnya gitu loh, buat yang EP, jadi kayaknya sih teman-teman banyak di situ kan, dan kebetulan di jurusan dulu kan, kayaknya, apa namanya, akademiknya strong semua ya, kalau saya kan gak terlalu ini sih, jadi kemana nih, saya kan lebih sedikit, ya chemical engineering ya, jadi lebih cari yang inilah, oh gak ada orang di sini nih, jadi udah saya, di awal itu memang kerjanya di, apa namanya, chemical company lah, chemical company ya, bahasa apa, Jerman, kita jadi management trainee, di awal tuh, jadi generalis gitu kan, 3 tahun, 3,5 tahun, habis itu saya pindah ke, water treatment dari Amerika, nah terus dia, ya di situ saya banyak, sekses project lah, setahun bisa 20-an, 20-25 project tiap tahun, jadi, lumayan banyak lah portfolio-nya, engage sama banyak vendor, sama supplier, ketemu banyak, berbagai macam customer, keliling Indonesia juga, jadi dari situ lah, saya ngerasa, oh ini enak-enak juga ya, jadi, jadi, jadi orang proyek, makanya saya, oh kayaknya ini bisa jadi karir gitu loh, yang bisa diterusin gitu. Oke, kalau mungkin, suka dukanya nih ya, kalau enaknya tadi kan udah sebutin ya, salah satunya adalah, apa namanya, kaitannya dengan, bisa proyek itu ada terus gitu ya, dan beda-beda ya, bisa mungkin keliling Indonesia, bahkan dunia ya, dengan proyek-proyek yang berbeda-beda, dan nggak bosenin gitu ya, selalu ada, yang baru, dan tantangannya beda-beda. nah, kira-kira yang mungkin, yang harus disiapin buat teman-teman nih ya, yang harus diantisipasi, kaitannya dengan tantangan-tantangan, atau yang harus dihadapi nih, di lapangan apa aja nih mas? Karena, kalau di proyek manajemen itu, sebenarnya nggak ada, nggak ada jam kerjanya ya, kadang-kadang tuh, memang kita panggilan, jadi, kalau customer, kita ikutin apa, kata-kata lain lah, dan itu sebenarnya, kalau kontrol, waktunya nggak bagus, ya bisa keteteran tuh, dari sisi, dari sisi, PM-nya gitu kan, dari sisi proyek manajernya, jadi, dukungan dari, keluarga, supporting factor lah, di rumah gitu kan, di luar kerjaan itu gimana gitu kan, jangan sampai, supporting factor itu, malah menambah beban gitu sih, yang kayaknya teman-teman, yang kalau mau jadi project manager, ya pikirkan juga itu masalah supporting system, karena jadi project manager itu, ya pusing sih, banyak ketemu orang, banyak ketemu, yang ibaratnya, orang-orang spesial, orang-orang khusus lah gitu kan, nggak semua orang tuh gampang kan, kita handle kan, ada yang susah di handle, ada yang kita susah ngomongnya, ada yang pernah ketemu customer tuh, yang kita bilangnya, pas di meeting bilangnya, A, tapi pas di itu, aktualnya dia selalu B gitu loh, selalu beda, dari kita, agar riset ada ketemu juga tuh, kayak gitu, kan ada trik-trik gitu ya, yang mesti kita ini kan, jadi kuat mental sih, dan kita, gimana caranya, punya supporting system lah, di luar kerjaan gitu. Mungkin keunikannya juga ya, karena dari proyek ke proyek, pasti ketemu orang yang berbeda-beda, dengan karakteristik juga, yang berbeda-beda juga, gitu ya, jadi, itu yang perlu dianggung. Apalagi, tiap orang ini kan, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah kan, sebenarnya udah beda-beda juga tuh, kita nggak bisa, kalau proyek di Jawa Barat, kita juga, kalau misalnya kita nyari orang dari itu, bisa sih, kita tarik orang semua, cuman biasanya ada konflik tuh, dan kita, biasanya setiap proyek, kalau untuk konstruksi ya, kita pasti harus ada asimilasi lah, kita harus libatkan orang lokal gitu lah, buat kita bisa mengamankan gitu lah. Ya, walaupun mungkin dari segi kompetensi, atau dari segi requirement, ya belum tentu selalu ada ya? Belum tentu selalu ada, benar, itu yang challenge, beruntung banget sih, kalau bisa dapet yang skilled, langsung di lokasi itu juga, itu memang, spesial banget sih, kalau bisa dapet yang kayak gitu, pernah dapet sih, mengalami kayak gitu, memang kita kebantu banget, karena dia bisa nge-handle semuanya, pokoknya urusan site, dia manage semuanya lah gitu kan, saya bisa remote-remote ini aja, remote koordinasi aja. Cuman ya, ya tadi ya, pendidikan mungkin juga tidak, selalu merata ya, di negara kita ini ya. Tidak selalu merata. Ya, ya, oke, nah, kalau dari prospeknya ya, dari prospek dari segi karir nih, kemudian juga dari industrinya, khususnya kalau tadi ngomongin project management di, apa, air ya, berdaya air di Indonesia, gimana? menurut Bang Fathrian? Sebenarnya, ya kalau air kan ini aja ya, air kan sebenarnya kebutuhan dasar ya, sebenarnya kalau saya sih dulu mikirnya, kayaknya dibandingin perminyakan, masih lebih lama deh, kalau dulu saya, itu juga alasannya tuh, kayaknya lebih berlanjut lah bisnisnya gitu, karena saya, alasan silingnya dulu sih, waktu pelulus kayak gitu, dan prospeknya sih memang, kita di Indonesia sih lumayan, lumayan, apa namanya, lumayan bagus lah, dari sisi lingkungan, kita juga udah makin berkembang kan, ada yang namanya, kita udah ulang, recycle, jadi, industri-industri terutama ya, terutama industri makanan, minuman itu udah lebih, mikirin lah, gimana caranya, kalau untuk memproduksi, produk mereka itu, airnya itu, lebih sedikit gitu loh, kalau misalkan memproduksi satu ton, dia pakai air 100 liter gitu kan, gimana caranya, kalau tahun depan tuh harus 90 liter, nah itu, banyak tuh udah perusahaan-perusahaan multinasional, terutama, yang udah ada target seperti itu, jadi kan, ketika ada, opportunity seperti itu, ya sebenarnya terbuka, buat perusahaan motor teknologi, yang tempat saya kerja juga, bisa offering nih teknologinya, apa biar kita bisa bantu, kita recover, kita pasang teknologi ini, kita bantu operasionalnya, kita dapat bisnisnya, dan customer juga dapat tadi kan, target mereka untuk efisiensi, pemakaian airnya gitu, contohnya. Oke, 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 jadi, karena semua orang butuh air, dengan segala keperluan ya, ini akan selalu ada terus ya, proyek-proyek yang terkaitannya, dengan water treatment ya, di negara kita ini ya, terusnya. Apalagi PDAM, kalau PDAM kan juga, air minum kan, kebutuhan dasar lah kan, air minum kan PDAM-PDAM itu kan, sebenarnya butuh investasi juga ya, dan itu banyak kan, datangnya kan bisa dari luar juga, dengan kondisi BWM-BWM, banyak yang bermasalah sekarang, sebenarnya berbuang tuh, jadi, gimana caranya, kita bisa dapat, bisa dapat teknologi yang bagus, jadi nggak cuma segedar, air minum konvensional, tapi teknologinya bisa kita manfaatkan, mungkin kedepannya juga, kayaknya di Indonesia itu, harus lebih ada keterbukaan lah, gimana kita memanfaatkan, sebenarnya air limbah itu, bisa kita jadikan, minimal air proses lah, mungkin kalau untuk air konsumsi, nggak gitu ya, tapi bisa jadi air baku lah, itu yang, kalau kita lihat Singapura lah, itu kan sebenarnya, mereka kan dikumpulkan jadi satu, terus bisa mereka treat lagi, dan itu bisa dialirkan, ibaratnya digunakan lagi lah, buat mereka, konsep seperti ini, sebenarnya di Indonesia mungkin, terutama di kota-kota besar ya, kayaknya, sudah mulai harus dipikirkan lah, saya tahu sekarang, skala-skalanya sih, di mal-mal tuh udah lumayan lah, karena mal-mal di Jakarta terutamanya, udah ada pembatasan tuh, mereka harus, harus cycle lah, air tanah nggak boleh, nggak boleh jadet lagi kan, nah itu udah mulai memasalah lah, kalau nanti ke depannya lebih, skalanya lebih besar lagi, ya pasti makin booming lagi, industri water treatment. Oke, jadi memang masih, potensinya masih besar sekali ya, karena kan masih banyak, yang belum disentuh dengan teknologi nih, oke, oke, termasuk yang daerah-daerah terpencil ya, reverse osmosis dan lain-lain, oke, oke. Nah itu kombinasinya kan banyak, kalau di daerah-daerah, kayaknya teman saya ada yang di, itu kan di Nusa Tenggara itu, dia bikin water treatment, ya dibantu dengan teknologi solar, jadi ke depannya sudah, meskipun nggak ada listrik gitu kan, tapi ada solar panelnya, jadi kombinasi tuh, antara renewable energy, sama water treatment, itu kan sebenarnya konsep yang bagus ya, untuk bisa berkolaborasi gitu. Ini kalau air swasta bisa masuk ya, kayak jadi PDAM-nya gitu, atau belum harus lewat PDAM? Tidak bisa langsung, harus lewat PDAM, harus lewat PDAM, kayak APLN ya berarti ya? Harus lewat PDAM, jadi memang kita harus bermitra dengan PDAM, kalau misalkan mau bikin IPAL lah, untuk penduduk gitu kan. Ini kayak IPP ya, kayak apa, independen ini ya, provider lah ya, yang menyalurkan tetap harus PDAM ya? Oke, oke. Harus PDAM, betul. Nah, mungkin terakhir nih, pertanyaan buat Bang Fatrian, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau merintis karir di bidang project management, atau mungkin bagaimana, supaya project manager di luar sana nih, punya karir yang oke nih? Apa ya pesannya? Kalau saya, mungkin kalau bicara dari pengalaman, yang paling saya bersyukur itu, keinginan itu terus belajar ya, jadi meskipun saya kan tersertifikasi itu di 2016, eh, ya 2014, 2014, 2014 saya tersertifikasi, 7 tahun berarti ya, 2 kali itu, sebenarnya, kalau untuk sertifikasi sih, ya standar lah gitu kan, cuma yang kita banyak dapet ilmu itu kan sebenarnya, Jam terbang ya? Jam terbang dan lesson learn lah, dan itu sebenarnya dari sisi project management, itu kan output, output itu kan, tadi bisa produk atau service, tapi ada satu lagi, output yang penting itu, record, jadi gimana tuh kita punya record, teman-teman tuh punya record gitu kan, apa saja sih sebenarnya yang ilmu-ilmu yang teman pelajari, atau kesalahan-kesalahan lah, yang teman-teman buat gitu lah, ketika project manager, teman-teman gak mengulangi lagi tuh, kesalahan-kesalahan berikutnya, ketika teman-teman punya, punya awareness tentang kesalahan-kesalahan itu, ya ke depannya bisa jadi, bisa jadi lebih baik loh, jadi perfect lah, caranya mengeksekusi project, gitu sih. Oke, oke, jadi portfolio tuh, untuk seorang project manager, penting sekali ya, untuk, apa, sebagai ini ya, bargain position lah, untuk posisi-posisi selanjutnya, atau project-project selanjutnya. Betul, nanti itu dari reputasi masuk ke situ. Oke, oke Bang Fatrian, karena waktu kita, sesita kita terbatas, sampai di sini dulu, nanti teman-teman yang mau tanya-tanya, tentang dunia project management, khususnya water treatment, boleh ya, langsung reach Bang Fatrian, di link innya, atau sosial media lainnya ya. Oke, terima kasih Bang Fatrian, semoga ilmunya bermanfaat, buat teman-teman, dan, sampai jumpa, di lain kesempatan. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih.